Hai teman Sumpit Putih Bertemu lagi bersama saya Benny Kali ini di bulan Ramadan Saya akan membuat menu pembuka yang spesial Yaitu Martabak Kari Mini Let's start cooking Sekarang kita akan bikin bahan kulitnya dulu Untuk kulit martabaknya Yang saya masukkan ke dalam mixer adalah tepung Tepung sagu kita masukkan juga ke dalam Oke kita nyalakan dulu mixernya Di speed 2 Ini biarkan bahannya tercampur dulu Lalu kita Masukkan telur 1 butir Lalu air Lalu garam Oke adonannya udah kalis Sekarang kita matikan mixernya Lalu keluarkan adonannya Oke teman Sumpit Supaya tangannya gak lengket dengan adonannya Boleh diberikan minyak Supaya mudah untuk melepaskan dari mixernya Kita pindah adonannya ke atas meja Nah pastikan meja kalian yang terbuat dari marmer seperti ini Jadi tidak menempel adonannya Sebelumnya mejanya diberikan minyak dulu ya Oke kita oleskan minyak dulu di mejanya Lalu kita bentuk adonannya Bentuk bulat terlebih dahulu Seperti ini Lalu kita bagi menjadi beberapa adonan yang kecil Supaya nanti lebih mudah untuk dipikirkan ya Kalau teman Sumpit di rumah punya timbangan Boleh dibagi menjadi sekitar 50 gram satu adonannya ya Oke kalau sudah jadi seperti ini Silahkan satu persatu dibulatkan terlebih dahulu Kita bundarkan perlahan Kita bentuk menjadi bola-bola seperti ini ya Lalu kita lemuri pakai minyak seperti ini Ya umuris kita boleh colupkan juga di minyak Bahan-bahan untuk membuat mini martabakari adalah Ketumbar, kunyit, laos, jahe, serai, terasi yang dipanggang terlebih dahulu Bawang putih, bawang merah, daun jeruk, merica, dan garam Semua bahan-bahan ini dihaluskan menggunakan blender Untuk dagingnya kita tumis dulu terlebih dahulu Bumbu-bumbu yang tadi kita haluskan Nah setelah kita tumis seperti ini dan wangi ya Sudah keluar aromanya Silahkan dimasukin dagingnya Daging yang kita pakai adalah daging sapi Nah ini kita tumis merata ya Aduk perlahan Supaya dagingnya meresap dengan bumbunya Nah untuk menumis daging seperti ini Jangan terlalu lama Biarkan aja sebentar Lalu kita masukkan santan Banyak 2 sendok makan Kita aduk lagi Kecilkan apinya karena santan ini mudah sekali untuk pecah Kita bumbui dengan garam dan merica Garam secukupnya Dan merica Aduk kembali Daging sapi Daging sapinya kita pindahin ke dalam mangkok Ya Lalu kita pecahkan telur 3 butir Satu Dua Tiga Kita tambahkan dengan bawang pre Dan juga bawang bombay Kita aduk semuanya Menjadi satu Oke untuk selanjutnya kita siapkan bahan kulitnya Oles terlebih dahulu Mejanya dengan minyak Lalu kita ambil satu adonan Pipikan Seperti membuat martabak Ini memang martabak Pipikan Satu adonan Melebar Lalu kita banting Oke teman sumpit Kita panaskan minyak dulu Setelah panas Kulit martabaknya silahkan Ditakin di atasnya Lalu kita ambil Lipat Masukkan Lipat Teman-teman sumpit Mini martabak harinya sudah jadi Gampang banget dan ini bisa dijual loh Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini Dan ikuti terus video-video selanjutnya Thank you